Anyway Bapak Ibu, kita semua saat ini sudah berada dalam virtual aplikasi Zoom Dan saya Tirta Lazuardi Bapak Ibu, salam kenal Saya akan bersama Bapak Ibu semua menjadi host dalam acara Syariah Estate Planning Dengan tema Asset That Follows Me Untuk kali ini saya akan menyapa dulu Bapak Iskandar Wijaya Selamat sore Pak Iskandar Selamat pagi Pak Tirta Saya kalah semangat dengan Pak Iskandar ya Pagi ya Pak Iskandar ya Pagi terus kita Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan opening dari Bapak Iskandar Wijaya Selaku Chief Agency Officer Caretaker Panindai Cilai Silahkan Pak Iskandar, waktu dan kesempatan saya persilahkan Oke baik, terima kasih Pak Tirta Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini Bapak Ibu semua Perkenalkan saya Iskandar Wijaya Selaku Chief Agency Officer dari Panindai Cilai Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu Untuk bisa bergabung bersama kami di sini Saya yakin dan percaya ada para nasabah di sini Dan juga ada para tenaga pemasar kita Baik dari business partner, business manager dan juga business director Saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita akan bahas hari ini akan membawa manfaat yang besar Bagi kita semua tentunya Bukan hanya bagi tenaga pemasar saja yang mendatangkan bisnis Tapi juga kepada semua yang ikut ya Ambil bagian di acara ini Dan mengikuti dari awal sampai akhir saya garansi deh Pokoknya Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal Jadi selamat datang sekali lagi saya ucapkan di acara syariah estate planning Yang membawa tajuk Asset That Follows Me Dimana kita sudah siapkan pembicara yang sangat kompeten di bidang ini ya Ada Bapak Henry Januar di sini Dan kita sapa dengan akrab dengan sebutan chief ya Kita panggil chief Henry Januar ya Jadi hari ini beliau akan sampaikan banyak sekali materi yang tentunya akan bermanfaat bagi kita Disertai dengan contoh-contoh Dan saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian Bahwa kita ada di negara Indonesia Dimana mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim Itu adalah sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia Bisa kita bayangkan bahwa Dengan jumlah penduduk Muslim yang sebanyak ini Tentunya dibutuhkan literasi yang cukup Dan kita salah satu perusahaan yang ambil bagian dalam hal ini Ingin memberikan sebuah wawasan melalui literasi keuangan secara syariah Tentunya pada saat kesempatan ini lebih spesifik di dalam estate planningnya gitu Bapak Ibu Tetapi di sini juga manfaat yang bisa diambil bukan bagi masyarakat Muslim saja Karena saya sendiri sebagai nasabah sendiri ya Panindai Cilep Saya juga nasabah Bapak Ibu Saya memiliki polis asuransi syariah Asuransi jiwa syariah Karena di dalamnya mungkin prinsip-prinsip syariah yang dipraktekkan Dan dianut di dalam konsep produknya sendiri Itu juga membawa manfaat yang luar biasa bagi kita Walaupun kita tidak beragama Muslim ya Bapak Ibu Saudara Jadi di sini saya sangat mendorong kita semua mencurahkan perhatian yang seksama Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Selamat menikmati acara yang dipersembahkan oleh Panindai Cilep Dan sukses untuk kita semua Selamat menikmati dan terima kasih Sukses!